Pusat pemerintahan dan pusat-pusat fasilitas umum diambil ahli oleh Militeh Nah memang karena ini jadi mencekam banget Dan salah satu artis kita nih pemirsa Amel Karla ternyata sedang berlibur disana dengan keluarganya Dan pada saat terjadi itu Amel Karla dan keluarganya ini tertahan di Bandara Istanbul Jadi kadang-kadang suara karna ini sudah mencekam gitu Ada pendakan bom, ada ina, ada itu gitu Aduh langsung aja nih mungkin kita denger ya cerita aslinya kayak gimana Sekarang ini katanya sudah dalam perjalanan sih Kalau kemarin kan minta doanya Amel Karla semoga Amel dan juga besok terhadapkan keluarga bisa balik Ternyata sudah pulang sekarang sedang menuju perjalanan jam 12 siang nanti katanya bisa tiba Dan akan memberikan update Kita langsung lihat dulu ya seperti apa sih liputannya Berikut pokoknya Pada Jumat 15 Juli lalu Turki kembali mencekam dan mencari perhatian dunia Dimana sebuah kelompok ditubuh militer melakukan upaya kudeta militer Untuk mengambil alih kekuasaan pemerintah Presiden Erdogan Pengumuman kudeta pun dilakukan kelompok militer melalui sebuah siaran dari stasiun televisi yang diambil alih Dalam upayanya, kelompok militer tersebut menggerakkan pasukan serta senjata berat termasuk tank, helikopter Serta pesawat jet tempur yang membuat suasana di Ankara dan Istanbul Turki berubah mencekam Berdasarkan berita terakhir, korban tewas kudeta militer tersebut mencapai hingga 90 jiwa Serta ribuan lainnya mengalami luka-luka Selamat menikmati Kudita sekelompok militer Kudita sekelompok militer dengan kondisi seadanya Namun bersatunya rakyat serta pihak kepolisian dan prajurit militer yang setia pada pemerintahan Pada akhirnya berhasil menggagakan upaya Kudita Dan pada berita terakhir, pemerintah Turki pun telah menangkap 1563 angkatan bersenjata Serta mencopot sejumlah jenderal dan kolonel yang bertanggung jawab atas terjadinya Kudita Kudita sekelompok militer Kudita sekelompok militer Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! 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 Amel pun menyampaikan perasaannya yang sempat shock dan ketakutan lantaran peristiwa kurita militer di Turki melalui sebuah video yang dikirim secara eksklusif kepada tim INSERT. Sebelum akhirnya Amel bisa naik pesawat dan kembali ke tanah air dengan selamat. Halo, Amel masih di bandara Istanbul, namanya Atur Airport kalau nggak salah. Sekarang udah jam 9 lewat 3, dan udah aman, tentram, dan alhamdulillah saya juga tidak apa-apa. Saya baru bangun, tapi tetap masih pada, ya masih agak shock lah ya. Amel tadi panik banget pas, apalagi yang pas kejadian pertama, itu orang rame banget, kayak 200-an orang lebih lari ke area yang sama. Sedangkan, jadi kayak Amel lagi di sini, ini tiang, Amel di sini, terus orang pada lari gitu kan, terus itu yang paling takut. Terus, pas udah pindah ke sini, ada suara ledakan, dentuman gitu deh, nggak ngerti itu suara apa, sampai 7-8 kali lebih gitu. Tadi sekitar jam 6, katanya udah ada penerbangan pertama yang berani terbang gitu kan, alhamdulillah. Sekarang kita masih nunggu kepasian, kayak kita jam berapa, ini orang-orang, ini dari droptur kita. Rame banget, kemarin sampai di bandar toko isinya manusia semua, terus ya, kita harusnya dibawa, tapi karena kemarin dibawa terlalu crowded, jadi kita pindah ke atas. Semoga aja bisa pulang ke Indonesia dengan selamat, sentuh selamat. Amin. Semoga saja peristiwa kudeta militer ini adalah yang terakhir dan tidak terjadi lagi, baik di Turki maupun di berbagai belahan dunia. Agar tidak ada lagi rakyat yang menjadi korban tewas ataupun luka, serta merasa tertekan dan ketakutan, seperti yang dirasakan oleh Amel Karla dan keluarga. Semoga saja peristiwa kudeta militer ini adalah yang terakhir dan tidak terjadi lagi, baik di Turki maupun di berbagai belahan dunia. Agar tidak ada lagi rakyat yang menjadi korban tewas ataupun luka, serta merasa tertekan dan ketakutan, seperti yang dirasakan oleh Amel Karla dan keluarga. Terbayang ya gimana perasaannya Amel tadi cerita mendengar dentuman, orang berlari-lari, ada berpakaian militer, dengan kejadian-kejadian yang ada sekarang ini. Yang di Bandara Brussel, di Atatuk juga. Ini apalagi yang tadi juga Amel cerita gitu ya, semua berlari ke arah yang sama, jadi kepanikan tuh bisa terasa sekali seperti apa. Tapi kita senang banget bisa mendapatkan kabar dari Amel, Amel sudah memberikan liputan eksklusifnya untuk insert ya. Dan yang paling penting ternyata kan kudetanya ini tidak berhasil. Betul, berhasil digagalkan sebenarnya. Dan berpakaian oleh rakyat Turki. Ini luar biasa. Jadi kita berharap tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini ya, biar dunia ini aman gitu loh. Iya, peace yuk. Aduh, nggak kebayang sih. Oke, oke, kita ke acara berita berikutnya nih. Betul, kita nantikan aja update dari Amel nanti ya. Betul, ada Ibnu Jamil ya? Ibnu Jamil katanya menjual sepatunya. Hah? Kenapa lagi BU? Nah ini kayaknya lebih dari itu deh, Omes. Kayaknya bukan BU. Bukan BU. Sepatu kesayangannya. Sepatu kesayangannya ini dijual. Nggak tahu kenapa alasannya. Kalau pengen tahu saat lagi tetapi. Insert Pagi. Omes mau jual apa? Bicara Rupi. Bicara Rupi. Bicara Rupi. Bicara Rupi. Bicara Rupi.